Selamat malam, saya Demian Aditya, melihat saya banyak orang yang mengingat sebuah aksi, aksi tersilet sepanjang dunia persulapan. Bagi saya pribadi, aksi tersebut menguji mental saya dan juga tim saya, tetapi di sisi lain juga mengukuhkan sebuah anugerah sahabat tersilet. Econ. Kepulian Econ sangat menambah semangat buat saya, untuk tidak berhenti melakukan hal-hal yang berbahaya, tetapi meneruskannya dengan tantangan yang jauh lebih hebat. Dan hari ini untuk pertama kalinya saya akan memperlihatkan sebuah aksi yang saya rancang berdua dengan Econ, khusus saya persembahkan untuk Siliat Award 2018. Saya namakan The Head Torture. Seperti yang dilihat sebelah kiri saya, di atas ada dua galon air dan juga ada box mica, di mana nanti kepala saya akan di dalam ini ditutup dan digembok, kemudian airnya dibuka. Tapi sebelum itu tangan saya akan diborgol, akan diikat dengan rantai dan juga dengan gembok. Saya harus lolos sebelum mencapai waktu 1 menit 30 detik. Ketika itu lewat, airnya akan dibuka dan masuk ke dalam box ini, mengisi air di kepala saya. Rata-rata manusia bisa menahan nafas kurang lebih 1 menit maksimal ya, tanpa latihan antara 45 second sampai dengan 1 menit 20 detik. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, Anda semua sudah tahu seperti apa jadinya nanti akibatnya. Nah sekarang kalau misalnya Anda semua disini mau ikut bermain seperti saya, sama dan merasakan apa rasa di dalam head torture itu dengan air, pada saat dibuka kita sama-sama tahan nafas oke. Nah kalau misalnya setiap kali saya bermain, saya selalu menggunakan gembok yang saya bawa sendiri. Netizen selalu bilang, iyalah gemboknya Demian yang punya. Pasti gemboknya alat sulap atau gemboknya ya apapun lah, ada triknya. Boleh bantu gak? Coba. Bener-bener, asli-asli. Thank you. Jadi kamu sudah mewakili penonton ya. Dan sekarang, bisa aja ya. Terserang saya, walaupun ini sudah saya latih berkali-kali, tapi perpaling ini membuat saya selalu tegang. Kita akan, sebentar lagi kita akan mulai head torture. Jadi, saya minta buat yang di rumah, tolong jangan dicoba, karena ini hanya dilakukan oleh para profesional. Oke. Kita akan mulai head torture-nya. Untung diingat ya. Saya boleh pinjem jepitan rambut, karena itu akan menjadi satu-satunya alat buat saya untuk lolos. Ada yang punya? Oke, mbak. Untung tadi dibilang. Jangan lupa jepit rambut. Oke, jepit rambut. Behel. Gak boleh, jangan-jangan. Kasian nanti rantainya. Oke, ini adalah salah satunya alat yang akan saya gunakan untuk menguruskan diri. Jangan lupa jepit rambut. Seperti yang Anda bisa lihat, sekarang kru kami sedang memasangkan rantai yang solid dan digembok dengan sangat rapat. Dan ikuti dengan rantai yang sebelah kiri. Sama juga dengan menggunakan gembok dan rantai. Dan saya bisa diakinkan bahwa ini benar-benar rapat sekali. Jadi Demian harus bisa melaluskan, membuka ketiga gembok sebelum air dibuka. Setelah itu kita boleh sama-sama mengikuti Demian untuk menahan nafas ketika Demian gagal. Untuk melaluskan diri. Terima kasih telah menonton! Dan Demian hanya menggunakan jepitan rambut yang tadi dipinjam. Pemeriksa di rumah dan inilah The Head Torture. Terima kasih telah menonton! Satu gembok berhasil dibuka Sisa 50 detik menjelang air dibuka Terima kasih telah menonton! 10 detik terakhir sebelum air dibuka Air sudah memenuhi sampai setengah. Ini saatnya kita sama-sama untuk menahan nafas. Terima kasih telah menonton! 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 Satu gemuk. 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 Satu gemuk.